Dalam bicara, wahai segala lelembut yang hilir mudik di dunia atas dan dunia bawah dan dunia yang ada diantaranya. Wahai segala lelembut yang menjaga kehidupan manusia, yang beredar dan beranak pinak yang tinggal di pepohongan, yang menjaga di sudut-sudut ruangan, yang duduk di sela-sela penonton. Wahai para lelembut yang menggoyang-goyang bencong agar banyak-banyak yang dikelir berketar dan hidup menghubungkan dua dunia yang di sini dan di sana. Wahai para lelembut perkasa, meskipun tak kasat mata, yang maya dan yang nyata, yang abadi dan yang fana, Jangan ganggu kami yang menyelenggarakan kepisah indah tak tertandingi, yang kekal abadi, yang dengan atau tanpa alasan apapun, sudah semestinya menjadi terhadap. Wahai para lelembut yang hilir mudik di alam sana dan alam sini. Wahai lelembut nenek muyang dari sekenap keluarga kami. Jangan ganggu sekenap wujud yang bergerak ke sana kemari di kelir putih. Wahai para lelembut, jangan ganggu siapapun yang bermain malam ini, yang dimainkan malam ini. Jangan belok-belokkan lakon, jangan sasarkan dan sesatkan kisah yang sudah ribuan tahun dirancang dan dilaksanakan dengan ketat dan rapi oleh nenek muyang kami, yang malam ini kami syukurkan dalam pementasan ini, dalam perhelatan ini. Rakyat Bidara Oke, dalam, sip banget. Tapi ingat, seperti yang kau ucapkan tadi, jangan sekali-kali membelok-belokkan lakon, menyasar-nyasarkan alur yang sudah meragi dan sudah abadi di pikiran nenek muyang di benak kami. Sekarang Sita Bicara Namaku Sita Galur artinya Celah panjang berkelok-kelok di sawah basah yang sedang dibaca Namaku Sita Perempuan maknanya Perempuan intinya Namaku Sita Galur artinya Lahir dari celah tanah basah Lahir dari bumi subur yang sedang dibaca Dalam sekaramamu Hai umat manusia Sudah Menyulau warna-warni keacaliban Menata keras lembut bunyi-bunyian Dengarkan aku Semalam suntuk Membeberkan kebenaran abadi Demi kehendak segala yang di bumi Demi kehendak segala yang di angkasa Atas kehendak yang tak terabah Atas kehendak yang tak terbaca Rakyat bicara sekarang Ya ya ke jalan Kami siap Kami tabah berada disini Semalam suntuk Sampai menjelang pagi Ketika udara dilulur gabut Sita bicara Atau maka pada hari itu Ada seorang raja Prabu Janaka namanya Menemukanku menjerit-jerit terkolek di Galur Ketika itu Prabu Janaka Sang pendeta yang juga raja Sang raja yang juga pendeta Sedang membaca sawah Dalam upacara kesepuran tanah Demi kesepuran negeri Demi kesepuran sang permaisuri Ia mengasinkan diri dari istana Dan hidup sebagai petani Agar dikaruniai seorang putra Atau seorang putri Raja dan permaisuri yang bijak Menerimaku sebagai berkah Sebagai anugerah dari para dewata Orang-orang terpesona Menyaksikan bari merah Menangis di celah sawah Yang tergeletak Mata membelalak Tersentuh Mata bajak Rakyat bicara Dengar Dengar baik-baik Ada bayi merah Menangis di celah sawah Matanya membelalak Matanya membelalak Tersentuh Mata bajak Sita kembal nyamuk Garut itu dua baga ikinan Pertiwi namanya Begitu konon kata para budangan Tak ada yang menurutnya mengangat Tak ada gelegan kepala Tak ada yang berani bertanya Siapa kiranya yang menaruh bayi bumi di tempat itu Siapa gerangan yang tega Membuangnya di galuh sawah yang basah Sampai jumpa